Agus Hariburti Yudhoyono atau AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat ungkap adanya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Sejelas-jelas, AHY menyebut gerakan ini melibatkan lima orang atau satu orang diantaranya adalah pejabat penting pemerintahan atau orang dalam lingkaran Presiden Jokowi Dodo. Ia pun akhirnya mengirimkan surat kepada Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi terkait kasus tersebut. Dilansir Tribunews.com, konferensi pers digelar di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP-Demokrat pada Senin 1 Februari 2021. Secara terang-terangan, AHY menyebut gerakan ini melibatkan lima orang, di mana empat orang pernah bergabung dengan Partai Demokrat, sementara satu lainnya merupakan orang dalam lingkaran Jokowi. Hal tersebut didapatkan AHY dalam kesaksian dan juga testimoni dari banyak pihak yang didapat. Ia juga menyebutkan gerakan politik untuk merebut paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan secara sistematis. AHY juga mengatakan pengambil alihan posisi Ketua Umum Partai Demokrat akan dijadikan kendaraan dalam pemilu 2024. AHY juga mengungkapkan modus dari pelaku. Para pelaku gerakan lanjut AHY menarjetkan 360 orang para pemegang suara agar memenuhi syarat dilaksanakannya KLB. Mereka pun diajak dan dipengaruhi dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Gerakan tersebut diduga didukung oleh sejumlah petinggi di pemerintahan Jokowi. Atas kasus tersebut, AHY menginformasikan bahwa ia telah mengirimkan surat kepada Jokowi. Surat tersebut bermaksud untuk mendapatkan konfirmasi dan juga klarifikasi dari pihak terkait tentang kebenaran berita yang didapatkan pihak Demokrat tersebut. Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan secara resmi tentang duduk perkara yang sebenarnya. Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat. Menurut kesaksian dan tesimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Lebih lanjut, gerakan ini juga dikatakan sudah mendapatkan dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan Azaz Praduga Tak Bersalah, Presumption of Innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat, Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Terima kasih telah menonton!